Kita sekarang tempatin Zelensky ada. Apa yang terjadi dengan, aduh mohon maaf ya kalau saya sih ngeliat ini Presiden Banci banget. Dia kan bikin rekaman, itu bukan live. Makanya Lavrov bilang, untuk apa saya bereaksi itu kan bukan live. Jadi dia nggak langsung, nggak zoom live gitu. Jadinya cuma rekaman. Dari situ saja kelihatan sebenarnya tindak-tindak tanduknya Zelensky itu sudah mulai setengah penyebalkan. Dan saya tuh sekarang malah makanya mengejar. Dan saya rasa seluruh dunia harus mengejar. Jangan tiba-tiba, oh syukurlah itu bukan dari Rusia seolah-olah demikian. Oh syukurlah Artikel 5 nggak dilaksanakan. Orang ini mencuri panggung di mana-mana. Kemarin panggung G20. Sekarang panggung dunia dengan melontarkan sesuatu ke Polandia dan memaksa Artikel 5 di... Artikel 5 itu terkait dengan perang nuklir itu ya? Iya sangat terkait dengan perang nuklir. Kalau perang nuklir itu jadi kiamat kita. Sekarang kan kita ini belum ikut hulu ledak. Saya tuh udah hitung hulu ledak. Kemarin saya baru rapat di BRIN kan. Bagaimana persiapan perang nuklir. Itu kalau kita bicara tentang perang nuklirnya. Ada berapa seluruh ledak? Sekarang tiga ribuan, tiga ribuan ratus seluruh ledak kalau kita mau campur antara Rusia, pendukung Rusia dengan Barat kan. Tapi saya ingatkan ada yang even worse dari hulu ledak. Yaitu bagaimana hoax tadi yang bisa mendeploy sebuah Artikel 5 yang disebutnya. Nah sekarang ini kok nggak ada tindakan kepada Zelensky. Kok dunia diam aja?